Hai selamat datang di channel second man udah lama banget ya upload video kebas cara ngeruk Andromax Prime di tahun 2023 dan untuk informasi buat temen-temen nih suhu kita Master kita pengoprekan Andromax Prime yaitu suhu Hadi telah membuat tools yang sangat membantu dan sangat mudah untuk cara ngeruk paling gampang dengan tool all-in-one nya kalau temen-temen udah download file installnya dari channel Master Hadi tinggal install file setupnya defaultnya masuk ke harddisk PC nah ini saya udah nyoba yang 20 ini kita coba yang 21 ya versi 21 Nah untuk jalannya tinggal buka ini Andromax Prime tools 2.1x Oh dan jangan lupa sebelum ngerut kita harus ingat-ingat dulu versi dari firmware yang terinstall nanti kalau apabila ada ya something wrong lah ya happen kayak Wifi nya atau Wifi nggak connect atau Bluetooth nggak connect di sini di toolsnya itu udah disediain boot IMG nya sesuai untuk versi Andromax Prime kita untuk ngerut disini udah juga udah disediain driver nya apabila belum terinstall driver Andromax Prime di laptop atau komputer yang perlu diberhatiin jangan lupa install driver ADP ke laptop baru jalanin tools ini nah ini belum di root Andromax Prime yang disini kita cek dulu ya terinstall versi berapa untuk jaga-jaga perlu diingat kita pakai yang versi 57 ya mencoba kita root untuk kita ikutin ini kita ketik bintang pager bintang pager 257 38406 1689 pager bintang pager bintang nah ini muncul opsi pengembang kita aktifin mode debugging dulu oke sudah kita colok ke kabel yang terhubung ke komputer kita kita pindah selalu izinkan terus oke kita klik menu cek adb nah sudah muncul hasilnya sudah terdeteksi ya adb nya itu Andromax Prime dengan root status menurut akses setelah itu kita pilih yang root ini akan memproses root kita ikuti petunjuknya bilang apa jika layar terkunci silahkan buka kunci layar oke kita buka kunci layarnya sudah ya prosesnya bisa dilihat di sebelah kanan kopi yang update zip to SD card kita tunggu aja kita ikuti nah ini udah muncul kotanya nanti dia akan gerak gerak otomatis nah ini otomatis restart nanti Andromax Prime nya dan ketika dia bangun otomatis sudah terroot memasang penguruan sistem kucuk pilihan ini ini pertanda bahwa Andromax kita sudah berhasil di root kita pilih akak dan pilih opsinya selalu setelah itu kita cek di menu ini sudah ada menu aplikasi berarti sudah berhasil terroot oke mantep kita lanjut ke tahap selanjutnya setelah di root kita langsung pasang namanya recovery tools bisa dibaca-baca ini langsung kita pilih install recovery nah prosesnya bisa dilihat disini maaf ya ini saya ngomongnya pelan-pelan karena saya rekam udah mau jam 3 subuh nanti akan muncul membuka jendela perintah adb shell kita ikuti aja perintah dari toolsnya kita ketik di jendela ini nih ini jendela adb shell nya nah kita ikutin perintahnya ini nih kita ketik aja adb shell kita ikutin ada respon nah masih proses ngecek root nya dulu nah udah masuk kalau udah ada shell andromax berarti perintah adb shell udah tereksekusi terus ikuti lagi yang garis kedua yaitu su sudah muncul root andromax prime ikutin lagi ketik sh spasi garis miring sd card garis miring recovery dot sh kita enter ini nanti akan proses menginstall miui recovery nya kalau udah muncul transfer nah ini berarti udah terinstall miui recovery nya tinggal kita close nah tahap kedua udah berhasil yaitu untuk menginstall recovery bisa kita cek ya dengan reboot to recovery nanti dia akan restart andromax prime kita ke miui recovery di andromax prime kita nah dia udah restart udah masuk ke recovery nya udah masuk ke recovery nya kita pilih Indonesia kita kita mon dulu nih semuanya moncat sistem data sama sd card lah oke kita back setelah itu baru kita pilih menu fix bootload ini kita bisa menginstall custom rom melalui tools versi 2.0 ya ini versi 2.1 ternyata sudah di edit sama master hadi yaitu ini menu di fix bootloop ini stock rom yang terinstall ya bukan custom rom kita kita close kita buka yang tools 2.0 nah disini sudah di 2.0 ini kita pilih cek adb kita pilih fix bootload install rom yui recovery bisa tanpa sd card kita pilih install rom yui recovery kalau yang ini yang terinstall adalah custom rom kalau yang 21 adalah rom stock ya kita pilih install rom yui recovery kita tunggu prosesnya nah disini tulisannya sudah memasang rom rog blue melalui adb dan setelah itu kita pilih boot img nya sesuai dengan firmware kita yang sebelum di root nah ini saya tadi pakai 57 kita pasang setelah itu kita pilih yang unlock kita pilih unlock bypass pin ini masih di mode recovery untuk rom x frame nya oke kita pilih unlock bypass pin sudah dan terus untuk unlock vorty kita nyalakan normal ke mode normal rom x frame kita kita nyalakan ini akan menjadi rlb blue untuk boot up pertama kali agak lama neng nah ini dia ada homescreen rog blue sudah muncul kita masih belum melakukan satu lagi yaitu unlock vorty kita balik lagi ke tools nya nah ini kan udah pada mode normal kita pilih unlock vorty nanti dia akan ngetik ngetik sendiri yang rom x frame nya lagi proses kita lihat apa yang dia lakukan antrom x frame nah ini dia akan mengetik kode-kode sesuai dengan tools yang tools lakukan sudah selesai lalu kita cek kita cek ya kita coba pasang sim kartel pemesel ke android x frame kita coba untuk telepon apakah bisa kita pasang muncul ya muncul ya sinyal misalnya terus buka YouTube YouTube terbuka YouTube terbuka YouTube terbuka kemudian tanya pulsa tidak bisa telepon misalnya langsung diangkiri Ternyata setelah saya coba Masih belum bisa unlock VOLTE Nanti saya coba cari-cari lagi Gimana caranya Jangan lupa kalau ada pertanyaan Bisa tinggalkan komentar Dan jangan lupa juga di subscribe Dan di like second man Agar bisa 10.000 subscriber Jangan lupa juga di like dan di komen Ditonton videonya channel Hadika IT Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh